Perubahan aura Feng Wuchen sangat halus, samar-samar terlihat, dan tidak jelas. Mungkin hanya Raja Iblis yang bisa merasakan perubahan halus pada aura Feng Wuchen. Ekspresi Raja Iblis sedikit berubah. Aura tidak jelas ini sebenarnya memberi orang semacam pencegahan. Apakah ini kekuatan suci? Raja Iblis terkejut. Kemarahan memang merupakan obat terbaik untuk merangsang potensi seseorang. Perubahan aura ini berarti kekuatan suci dalam tubuh Feng Wuchen sudah mulai bangkit. Tampaknya Raja Iblis ini tidak menyanyiakan waktunya dengan sia-sia. Dia, Raja Iblis mulai merasa gembira. Dengan munculnya aura halus ini, Raja Iblis tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Feng Wuchen yang sangat marah, yang pikirannya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, sama sekali tidak menyadari perubahan halus pada tubuhnya, apalagi perubahan auranya. Di matanya yang merah darah, selain niat membunuh dan kebencian, ada lebih banyak lagi kengganan dan penghinaan. Feng Wuchen hanya ingin menghancurkan Raja Iblis dan memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Feng Wuchen, jangan mengecewakan Raja Iblis ini. Raja Iblis tersenyum jahat, dan kemudian sosoknya menghilang seolah dia tidak pernah muncul. Setan darah dan tiga jiwa Iblis juga berubah menjadi kabut hitam dan pergi. Kekuatan kuno telah diperoleh, dan Long Tianzan serta yang lainnya semuanya terluka parah. Raja Iblis tidak perlu tinggal. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah, tangan gioknya memegang lengan Feng Wuchen. Dari mata dan wajah garang Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao bisa merasakan secara mendalam kengganan dan kemarahan di hati Feng Wuchen. Feng Wuchen telah melewati begitu banyak badai, begitu banyak situasi hidup dan mati, tetapi dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dan frustrasi. Sentuhan ringan itu segera membangunkan Feng Wuchen dari amarahnya. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit, matanya yang merah darah perlahan-lahan mundur, dan dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Kemarahan Feng Wuchen berangsur-angsur meredah, dan aura halus itu juga menghilang. Master Aliansi, Ras Iblis akan menyerang Kuil Naga dalam tiga hari. Apa yang harus kita lakukan? Master Sekte Singtian bertanya dengan cemas. Terutama karena Long Tianzan dan Wild Leopard terluka parah sehingga Singtian sangat khawatir. Yun Yuzi mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa lagi menahan serangan klan Iblis. Blood Demon dan tiga jiwa saja sudah cukup untuk menghancurkan Kuil Naga kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata-kata Yun Yuzi membuat semua orang semakin merasa putus asa dan takut. Bagaimanapun, kita akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Mari kita bertarung dengan mereka. Liu Qing yang meraung. Itu benar. Paling buruk, dia akan mati begitu saja. Setelah tiga hari, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Ye Tianwei berteriak. Bertarung sampai mati. Ayo bertarung sampai mati. Kaisar Merah dan yang lainnya meraung marah. Semangat mereka melonjak, dan darah mereka mendidih. Mereka tidak takut mengorbankan diri mereka sendiri. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, suara mereka yang keras dan jelas bergema di seluruh ruang klan naga yang terfragmentasi. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa ini hanyalah penghiburan diri. Siapa yang tidak takut mati? Menghadapi ras iblis yang begitu menakutkan, mengetahui bahwa mereka bukan tandingannya, mereka akan tetap bertarung sampai mati. Ini adalah pertarungan demi martabat mereka. Wajah Long Tianzan putus asa dan tidak berdaya. Mungkin dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya kekuatan Raja Iblis. Orang-orang klan naga, serta Feng Tianhun yang terluka parah dan yang lainnya, juga dipenuhi dengan keputus asaan dan kepasrahan. Mereka benar-benar kalah dalam pertempuran ini. Kekuatan Raja Iblis terlalu mengerikan. Sekarang dia telah menyerap sembilan jenis kekuatan kuno, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Aku punya tempat yang bagus untuk dikunjungi. Saat semua orang putus asa, Feng Wuchen tiba-tiba berbicara. Kata-kata Feng Wuchen menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Tatapan semua orang segera beralih ke Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata, Kuil naga, klan naga, dan klan raksasa tidak aman. Satu-satunya tempat yang aman adalah Laut Barat, yang merupakan wilayah Sekte Laut Barat. Mendengar ini, Wang Jiuchong mengerutkan kening dan berkata, Sekte Laut Barat dan benua kita adalah musuh bebuyutan. Saya khawatir mereka tidak akan menerima kita. Benua sedang menghadapi krisis kematian. Kita tidak bisa peduli dengan aturan ini. Raja Iblis telah memberikan perintah, dan itu tidak akan berubah. Kita perlu waktu untuk pulih, dan saya juga perlu waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan, Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Feng Wuchen masih memiliki pil ember terakhir. Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Tetapi jika kita melakukan itu, kita pasti akan melibatkan Sekte Laut Barat, kata Tian Sian Xi. Feng Wuchen berkata, Cakar Ras Iblis cepat atau lambat akan meluas ke Laut Barat. Sekarang, satu kekuatan lagi berarti satu peluang kemenangan lagi. Perkataan pemimpin kuil masuk akal. Ditambah lagi, Luo Tian Feng dari Sekte Laut Barat mungkin tidak akan menolak kita, Kaisar Merah setuju. Bagaimana kalau dia menolak kita? Seseorang bertanya dengan cemas. Kalau begitu kita akan mati bersama, jawab Feng Wuchen tanpa ragu. Dia sudah mengambil keputusan. Kemanapun kakak Feng pergi, kami akan pergi. Liu Qingyang melanjutkan. Pemimpin klan naga, Senior Ling, bagaimana menurutmu? Feng Wuchen memandang Long Tianzan dan yang lainnya dan bertanya. Long Tianzan berkata dengan sungguh-sungguh, Jika Sekte Laut Barat tidak menolak kita, ini ide yang bagus. Setidaknya kita bisa mengulur waktu untuk pulih. Seni ilahi regenerasiku dapat membantumu pulih sepenuhnya, kata Yan Long. Ling Muyun mengangguk sedikit dan berkata, Orang tua tidak keberatan. Semuanya, kembali dan besiaplah. Setelah dua jam, kita akan bertemu di Laut Barat, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Dalam situasi berbahaya seperti itu, Feng Wuchen hanya bisa menyerah pada kuil Dewa Naga. Laut Barat tidak diragukan lagi adalah pilihan terakhir mereka. Istana Yun Tian Hal pertama yang dilakukan Raja Iblis ketika dia kembali ke Aula Utama adalah memanggil pria berjubah hitam. Raja Iblis, kenapa kamu begitu mencariku? Pria berjubah hitam memasuki Aula Utama dan bertanya dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia? Raja Iblis menatap pria berjubah hitam itu dan bertanya sambil tersenyum. Katakan saja, Raja Iblis. Pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu. Hari ini, saya baru saja menyerap kekuatan kekacauan, kekuatan keabadian, kekuatan kehancuran, dan kekuatan kehancuran. Sebanyak sembilan jenis kekuatan kuno. Saya mendengar bahwa menyerap sepuluh jenis kekuatan kuno dapat melahirkan kekuatan baru yang berada di atas kekuatan kuno, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Saya juga pernah mendengar tentang legenda ini. Pria berjubah hitam itu sedikit mengangguk. Kekuatan baru memang membuatku penasaran dan menantikannya, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Dia terus menatap pria berjubah hitam itu seolah ingin melihat sesuatu. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk menyerap kekuatan tertinggimu, kan? Tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, kamu tidak bisa membodohiku, Raja Iblis bertanya sambil tersenyum sambil menatap pria berjubah hitam itu. Apakah aku punya pilihan? Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Pria berjubah hitam itu tidak panik sama sekali dan langsung setuju. Oh, benarkah itu? Jawaban lugas pria berjubah hitam itu mengejutkan Raja Iblis. Benar sekali. Pria berjubah hitam itu menjawab dengan pasti. Pria berjubah hitam itu tahu bahwa jika Raja Iblis menginginkannya, dia tidak bisa menolak sama sekali. Raja Iblis hanya bersikap sopan. 1042. Ola itu dipenuhi aura aneh. Pria berpakaian hitam itu tidak ragu sedikitpun dan langsung menyetujuinya. Hal ini membuat Raja Iblis agak bingung. Kekuatan imemorial berbeda dari kekuatan lainnya. Pria berkulit hitam telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja? Kamu tidak punya permintaan apapun? Raja Iblis bertanya. Raja Iblis, kamu telah memperoleh sembilan kekuatan abadi. Yang kamu kurang hanyalah kekuatanku yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin aku tidak menyerahkannya? Pria berbaju hitam itu tersenyum, seolah dia sudah bersiap untuk memberikannya kepada Raja Iblis. Raja Iblis memandang pria berbaju hitam dan tersenyum. Anda sangat pintar. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Bukannya aku pintar, tapi aku tahu bagaimana memilih. Karena aku memilih untuk berdiri di sisimu, dengan sendirinya aku akan memenuhi permintaanmu. Raja Iblis telah mencapai alam abadi sejati. Pria berkulit hitam tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menyerahkannya, dia akan mati. Kekuatan tak tertandingi adalah kekuatan terkuat pria berkulit hitam. Mengapa dia ingin menyerahkannya? Namun demi mendaftar, pria berbaju hitam itu harus menyerahkannya. Haha, mendengar sanjungan pria berbaju hitam, Raja Iblis tertawa bahagia. Pria berbaju hitam membengkokkan tangannya dan bunga energi ungu muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan aura yang kuat. Energi ungu adalah kekuatan tak tertandingi. Pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan menembakkan kekuatan tak tertandingi tanpa ragu-ragu. Tidak ada kengganan di matanya. Raja Iblis melambaikan tangannya dan menyerap kekuatan tak tertandingi. Pada saat ini, aura Raja Iblis kembali melejit. Aku sudah mendapatkan 10 kekuatan abadi. Aku ingin tahu kekuatan baru seperti apa yang akan lahir. Raja Iblis tertawa gembira. Dengan lambayan tangannya, energi berwarna berbeda melayang di hadapan Raja Iblis. Cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh aula utama, memikat jiwa semua orang. Inilah asal mula 10 kekuatan abadi. Aura menakutkan langsung menutupi seluruh istana yuntian dan menyebar dengan liar. Semua ahli Iblis terkejut. Kekuatan abadi. Raja Iblis telah mengumpulkan 10 kekuatan abadi. Apakah dia akan menggabungkannya? Dikatakan bahwa 10 kekuatan abadi dapat menciptakan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari kekuatan abadi. Ketiga Iblis, Blood Demon, Demonic Key, dan Demonic Cauldron semuanya bergegas ke istana yuntian. Mereka semua ingin melihat kekuatan baru yang diciptakan oleh kekuatan abadi. Apakah Raja Iblis berencana untuk menyatu dengan kekuatan kuno di aula utama? Pria berjubah hitam itu bertanya. Apakah ada yang salah? Tanya Raja Iblis. Tidak, Long Tianzan dan yang lainnya terluka parah. Saya terlalu khawatir. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Raja Iblis mengaktifkan kekuatan suci ciptaannya dan dengan paksa melahap 9 kekuatan primordial lainnya, menggabungkan 10 kekuatan menjadi 1. Berdengung. Cahaya yang menyilaukan meledak saat kekuatan mengerikan menyapu. Itu sangat kejam, dan istana yang besar dan megah itu bergetar hebat. Fusi telah dimulai. Pencari darah sedikit mengernyit. Dia sangat menantikannya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan kuno. Benar-benar menakutkan. Wajah Motianying terkejut, tapi dia juga sangat bersemangat. Lord Finlord menggabungkan 10 jenis kekuatan kuno dan pasti bisa melangkah ke batas alam dewa sejati. Fincloud berkata dengan penuh semangat. Para pembangkit tenaga listrik ras Iblis semuanya seperti ini. Berdengung. Ledakan. Saat kekuatan mengerikan itu meletus dan menyebar, langit yang semula cerah kini menjadi gelap. Kemudian, cahaya sembilan warna menembus bagian atas istana dan menuju awan, mengembun menjadi pusaran sembilan warna yang lebarnya seratus ribu kaki. Adegan itu spektakuler. Setiap sudut benua dapat melihat pusaran air besar berwarna sembilan, dan semua orang dapat merasakan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kakak Feng, itu adalah kekuatan kuno. Seru Liu Qingyang. Dia melihat pusaran air besar sembilan warna di langit dengan ketakutan. Raja Iblis telah mulai menyatu dengan kekuatan kuno. Yun Yuzi mengerutkan kening. Aku tidak menyangka Raja Iblis menemukan kekuatan tertinggi secepat itu. Wajah Singtian sangat jelek. Wild Leopard berkata, kita tidak bisa menghentikannya lagi. Ayo pergi. Feng Wuchen hanya melihat sekilas dan melanjutkan perjalanannya. Feng Wuchen dan kelompoknya bergegas ke Laut Barat. Mereka tidak jauh dari Laut Barat. Pada saat yang sama, Ras Naga, Ras Raksasa, Ras Demon Phoenix, dan keluarga Baili sudah berada di Pantai Barat. Mereka juga melihat pusaran air sembilan warna yang besar dan spektakuler. Raja Iblis menyatu dengan kekuatan kuno. Monster yang menakutkan. Baili Yu Feng mengerutkan kening. Matanya dipenuhi ketakutan. Mengumpulkan sepuluh jenis kekuatan kuno dapat melahirkan kekuatan mengerikan yang melampaui kekuatan kuno. Benar atau tidaknya legenda ini, kita akan segera mengetahuinya. Long Tianzan mengerutkan kening. Penatua Longkui berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa kekuatan kuno menyembunyikan rahasia alam dewa sejati. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Selain Ling Susi, apakah ada ahli rilem dewa sejati lainnya di benua ini? Feng Tianhun menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas sekali, dia tidak mempercayai legenda tersebut. Ayah, kakak Feng dan yang lainnya ada di sini. Kaisar Naga tiba-tiba berkata, dia telah melihat Feng Wuchen dan orang-orang dari Kuil Naga. Para ahli dan klan dari berbagai kekuatan berkumpul di Pantai Barat. Sekte Laut Barat sudah merasakannya. Sekte Laut Barat, dipimpin oleh Luo Tianfeng, sudah menunggu di laut. Anak itu masih hidup. Ini auranya. Luo Tianfeng mengerutkan kening dan merasa lega. Master Sekte, ada begitu banyak ahli. Mungkinkah mereka ingin menyerang Sekte Laut Barat kita? Seorang ahli alam semi-dewa bertanya dengan sungguh-sungguh. Melihat pusaran besar sembilan warna di langit, Luo Tianfeng berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya mereka ada di sini untuk berlindung. Kekuatan mengerikan seperti itu berada di luar imajinasi kita. Tampaknya benua ini sudah tamat. Mereka terpaksa terpojok dan hanya bisa sampai ke Laut Barat kita. Seorang tetua mengangguk. Sekte Laut Barat telah mengirim orang ke benua itu untuk menyelidikinya. Mereka mengetahui situasi benua saat ini dengan sangat baik. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari Raja Iblis, tidak sulit untuk menebak tujuan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Desir, desir, desir. Tidak lama kemudian, Feng Wu Chen dan para ahli serta anggota klandari berbagai kekuatan terbang mendekat. Kelompok besar itu sungguh megah. Master Sekte, mereka berasal dari Sekte Laut Barat, kata Kaisar Merah. Dia sedikit khawatir. Tanpa perintah Master Sekte, tidak ada yang diizinkan mengambil setengah langkah ke depan. Seorang ahli alam semi-dewa datang untuk menghentikan mereka. Turun, Luo Tianfeng berjalan mendekat. Master Sekte Laut Barat, Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dengan ekspresi serius. Aku lega kamu masih hidup. Terima kasih untuk pil ambermu. Luo Tianfeng tersenyum tipis dan kemudian memandang yang lain. Alam transformasi kedua, Sekte Laut Barat memang kuat. Long Tianzan dan yang lainnya melihat sekilas kultifasi Luo Tianfeng. Yun Yuzi, Xing Tian, Che Yuan, Zhang Wu Hun, Wang Jiuchong, sudah lama tidak bertemu. Selamat datang di Sekte Laut Barat, kata Luo Tianfeng. Wang Jiuchong berkata dengan suara yang dalam, Huh, tertawalah jika Anda mau. Luo Tianfeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tahu sedikit tentang situasi benua ini. 1043 Sekarang benua itu telah ditaklukkan oleh ras iblis, apa yang disebut aturan secara alami sudah tidak ada lagi. Luo Tianfeng langsung menyetujuinya. Terima kasih, Master Sekte Laut Barat, kata Feng Wu Chen penuh terima kasih. Yun Yuzi dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka awalnya khawatir Luo Tianfeng akan menghalangi atau menolak mereka karena apa yang terjadi saat itu. Tapi tidak ada yang menyangka Luo Tianfeng akan setuju tanpa ragu-ragu. Tentu saja, ini juga berkat pil ember yang diberikan Feng Wu Chen padanya. Kalau tidak, Luo Tianfeng tidak akan langsung menyetujuinya. Ini darurat. Tolong, kata Luo Tianfeng dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Yun Yuzi mengangguk. Istana Yun Tian Raja Iblis telah dengan paksa menggabungkan sepuluh kekuatan kuno, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Kehampaan yang gelap ditutupi oleh cahaya sembilan warna, seolah-olah seluruh benua diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan ini. Saat aura menakutkan mencapai puncaknya, cahaya sembilan warna yang melesat ke langit menghilang. Di istana, puntean energi sembilan warna melayang di atas telapak tangan Raja Iblis, melompat seperti peri. Itu mempesona dan memiliki aura tak tertandingi yang melampaui kekuatan kuno. Apakah ini kekuatan baru? Ia memang lebih kuat dari kekuatan kuno manapun. Melihat energi sembilan warna di telapak tangannya, Raja Iblis sangat bersemangat. Itu benar, Raja Iblis telah berhasil menggabungkan kekuatan baru. Menggabungkan sepuluh kekuatan kuno semudah membalikkan tangannya untuk Raja Iblis, yang memiliki kekuatan dewa sejati. Selamat, Raja Iblis, karena telah memperoleh kekuatan baru, kata pria berjubah hitam itu dengan tenang, tapi hatinya sudah kacau. Kekuatan baru ini sangat menakutkan. Sungguh tidak terbayangkan, pria berjubah hitam itu ketakutan. Dia belum pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Pria berjubah hitam itu berdiri di istana, dan seolah-olah lautan tak berujung menekannya, membuatnya terengah-engah dan tidak bisa bergerak. Kekuatan menggabungkan sepuluh kekuatan kuno sangat menakutkan di luar imajinasi pria berjubah hitam itu. Di istana, hanya Raja Iblis dan pria berjubah hitam yang hadir. Pria berjubah hitam itu jelas bisa merasakan teror kekuatan baru ini. Selamat, Tuan Raja Iblis, karena telah memperoleh kekuatan baru. Di istana Yuntian, saat kekuatan baru muncul, para Iblis berlutut dengan penuh semangat, dan suara mereka yang penuh hormat dan nyaring membubung ke langit. Raja Iblis sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, dan sekarang dia telah memperoleh kekuatan baru, tidak ada orang yang menandinginya. Setelah menyempurnakan energi baru ini, budidaya Raja Iblis ini seharusnya mampu melangkah ke alam dewa sejati yang sebenarnya. Raja Iblis berkata dengan penuh semangat, ini jelas merupakan hal yang paling membahagiakan sejak dia membuka segelnya. Aku, Raja Iblis, telah menyatukan benua ini. Kekuatan baru ini akan disebut kekuatan dominasi. Raja Iblis berkata dengan gembira. Saat dia selesai berbicara, Raja Iblis sudah berada di udara di atas istana awan surgawi. Selamat, Tuan Raja Iblis, karena telah memperoleh kekuatan baru. Melihat Raja Iblis, setan darah dan Iblis lainnya berteriak dengan penuh semangat dan hormat. Melihat energi sembilan warna di telapak tangannya, Raja Iblis tersenyum penuh semangat. Kekuatan ini disebut kekuatan dominasi, lahir dari sepuluh kekuatan besar kuno. Apakah Anda ingin mengetahui kekuatannya? Iya, setan-setan itu meraung serempak. Berdengung. Raja Iblis dengan paksa mengaktifkan kekuatan dominasi yang belum dia sempurnakan. Cahaya sembilan warna meledak, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas. Ruang itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan. Dengan istana awan surgawi sebagai pusatnya, kekuatan mengerikan melewati pegunungan ke segala arah. Di bawah tatapan menakutkan dari klan Iblis, gunung-gunung berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Retakan besar seperti jurang muncul di tanah. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, dan itu merupakan kejutan visual. Kekuatannya memang kuat, layak menjadi eksistensi yang melampaui kekuatan kuno. Kekuatan ini bahkan memiliki kekuatan sepuluh kekuatan besar kuno, haha. Raja Iblis tertawa gembira sambil sedikit merentangkan tangannya, menunjukkan sikap seorang raja. Tuan Raja Iblis, menerobos ke alam dewa sejati sudah dekat. Setan-setan itu berteriak dengan semangat. Raja Iblis membuka mulutnya sedikit, dan langsung menelan energi sembilan warna ke dalam perutnya. Kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Iblis darah, dalam tiga hari, hancurkan kuil naga. Dimanapun mereka bersembunyi, kejar mereka. Perintah Raja Iblis. Ya, Tuan Raja Iblis, Blue Devil dengan hormat menerima perintah itu. Tuan Raja Iblis, selain tiga wilayah besar, bagian barat benua ini memiliki wilayah surga, sembilan benua, dan empat kerajaan besar. Haruskah kita menghancurkan semuanya? Moki bertanya dengan hormat. Jangan pedulikan tempat-tempat kecil itu untuk saat ini. Raja Iblis melambaikan tangannya. Tuan Raja Iblis, menurut penyelidikanku, wilayah surga, sembilan benua, dan empat kerajaan besar semuanya berada di bawah kekuasaan Feng Wuchen. Selain itu, keluarga Feng berada di kerajaan Inferno. Moki terus melaporkan. Begitu, kirim orang untuk menangkap keluarga Feng. Raja Iblis tersenyum jahat. Ya, Tuan Raja Iblis, aku akan segera menuju ke kerajaan Inferno. Moki dengan hormat menerima perintah itu dan segera pergi. Raja Iblis tersenyum jahat. Selain kemarahan, situasi hidup dan mati juga dapat merangsang potensi seseorang. Feng Wuchen, nikmatilah diburu oleh para Iblis. Lepaskan semua kekuatan dewa di tubuhmu. Raja Iblis ini tidak sabar, haha. Blood Devil, aku akan memberimu waktu satu bulan untuk memindahkan gua darah ke wilayah Tyron. Dengan begitu banyak manusia di benua ini, itu cukup untuk memperluas gua darah beberapa kali dan menyediakan budidaya untuk semua orang. Raja Iblis memandang setan darah dan berkata, Ya, Tuan Raja Iblis, kata Iblis darah dengan hormat. Aku akan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Serahkan segalanya pada setan darah. Raja Iblis meninggalkan kalimat dan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari kekuasaan yang berkuasa telah menyebar ke Laut Barat. Kekuatan destruktif yang mengerikan membuat semua orang ketakutan. Di aula utama sekte Laut Barat, Feng Wuchen dan petinggi lainnya keluar dari aula karena kemunculan kekuatan baru ini. Kekuatan baru telah muncul. Feng Wuchen mengerutkan kening. Itu memang di atas kekuatan abadi. Raja Iblis begitu kuat sehingga bahkan pemimpin klan naga dan macan tutul liar pun tidak berdaya melawannya. Aku khawatir kita tidak punya peluang untuk menang. Luo Tian Feng menggelengkan kepalanya. Luo Tian Feng dan petinggi lainnya dari sekte Laut Barat telah mengetahui tentang klan naga dan klan raksasa dari Feng Wuchen. Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan klan naga dan tidak mengetahui bahwa klan naga begitu kuat. Raja Iblis mungkin bisa memasuki alam dewa sejati setelah menyempurnakan kekuatan baru. Macan tutul liar mengerutkan kening. Raja Iblis membutuhkan waktu untuk menyempurnakan kekuatan baru. Tidak mudah baginya untuk menerobos alam dewa sejati. Kita masih punya waktu, Ling Muyun berkata dengan sungguh-sungguh. Master Sekte Luo, saya harus merepotkan Anda untuk mengatur agar mereka sembuh dan berkultivasi. Tidak banyak waktu tersisa. Saya harus segera mengasingkan diri. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Saya akan segera mengaturnya. Luo Tian Feng menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah meninggalkan Istana Sekte Laut Barat, Feng Wuchen mengambil pagoda Sembilan Kosmos dan menyelam ke kedalaman laut. Dia segera memasuki tingkat ketujuh dari pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi. 1044 Benua itu diduduki oleh ras iblis, dan semua kekuatan besar tanpa ampun ditindas oleh Raja Iblis. Semua ini membuat Feng Wuchen merasa sangat sedih dan tertekan. Kebencian dan kebencian yang menumpuk di hatinya tidak bisa dilampiaskan. Semakin seperti ini, Feng Wuchen semakin merasa tidak puas. Begitu Feng Wuchen duduk, dia mengeluarkan batu ember dan bergumam, kekuatan. Saya ingin kekuatan. Saya ingin memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis. Pikiran Feng Wuchen dipenuhi dengan pemikiran tentang kekuasaan. Melihat pil ember, Feng Wuchen tidak tahu apakah menelan pil ember ini akan memungkinkan dia menembus siklus pertama. Namun, dia tahu jika dia tidak mengambilnya sekarang, dia pasti tidak akan mampu menembus siklus pertama. Feng Wuchen saat ini hanya berada di tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Menerobos ke tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Feng Wuchen tidak yakin apakah pil ember dapat membantunya menerobos. Melihat pil ember, Feng Wuchen merasa sedikit ragu-ragu. Pertama, dia khawatir dia tidak akan mampu menembus siklus pertama dan menyanyiakan pil ember. Kedua, ia khawatir meskipun ia berhasil menembus siklus pertama, masih akan sulit baginya untuk menembus siklus kedua. Bahkan jika dia punya cukup waktu untuk menerobos ke siklus kedua, dia tetap tidak bisa menandingi Raja Iblis. Memikirkan kekuatan mengerikan Raja Iblis, Feng Wuchen mau tidak mau merasakan rasa kekalahan dan ketidakberdayaan yang kuat di dalam hatinya. Untuk sesaat, ekspresi Feng Wuchen sedikit lesu, seolah-olah dia merasa kalah. Kamu telah dikalahkan oleh kesulitan sekecil ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di ruang tenang di lantai 7. Siapa di sana? Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Feng Wuchen, dan dia segera berteriak, siapa itu? Suara ini sangat asing. Feng Wuchen sangat yakin bahwa dia tidak mengenal orang yang berbicara. Bagaimana super jenius yang maha kuasa dan sombong di benua ini, si jenius yang dikenal sebagai Dendy, menjadi seperti anjing liar. Kemana perginya kesombongan dan kepercayaan diri Anda? Suara mengejek terdengar di angkasa. Feng Wuchen berdiri dan mengerutkan kening sambil dengan dingin berteriak, siapa kamu? Seorang pria parubaya diam-diam muncul di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap pria itu dengan dingin dan bertanya, siapa kamu? Feng Wuchen tidak dapat melihat kultivasi pria ini. Dia sangat penasaran kenapa pria ini bisa muncul di level ke-7. Sedikit kesulitan membuatmu kehilangan kepercayaan diri, bahkan membuatmu gelisah dan tidak sabar hingga kamu bahkan tidak menyadari bahwa energi ilahi telah bangkit di dalam tubuhmu. Pria parubaya itu berteriak dengan dingin sementara ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat sedingin es, dan dia tampak seperti mengharapkan yang lebih baik dari Chen Xi. Apa? Saya telah membangkitkan kekuatan ilahi. Saat dia mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Sebelum dia dapat memeriksanya, Feng Wuchen sepertinya telah menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa saya memiliki kekuatan suci di tubuh saya? Siapa kamu? Beritahu saya. Pada akhirnya, suara Feng Wuchen berubah menjadi omelan. Jelas sekali, dia sangat ingin tahu. Pendeta klan dewa, jawab pria parubaya itu. Apa? Tuhan, yang mulia ras dewa, Anda yang mulia para dewa naga. Hati Feng Wuchen bergetar berulang kali saat dia memandang pria parubaya di depannya dengan tidak percaya. Feng Wuchen tidak percaya bahwa yang mulia klan dewa benar-benar akan muncul di hadapannya. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Itu benar, pria parubaya itu mengangguk. Karena kamu adalah yang mulia dewa naga, kenapa kamu tidak menghentikan klan iblis? Tidakkah kamu melihat bahwa benua itu telah diduduki oleh klan iblis? Feng Wuchen bertanya dengan gelisah. Melihat Feng Wuchen yang gelisah, pria parubaya itu berteriak dengan dingin, kamu harus memahami bahwa ini bukan duniaku, ini duniamu. Para dewa naga ada di alam surga. Mendengar ini, seluruh tubuh Feng Wuchen bergetar, dan dia tidak bisa berkata-kata. Pria parubaya itu benar. Ini adalah dunianya, bukan dunia para dewa naga. Jika dia ingin menghancurkan klan iblis, dia harus mengandalkan kekuatan benua, bukan kekuatan alam surga. Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapi klan iblis di benua ini, kamu tidak pantas menjadi tuan muda dewa naga. Jangan bicara tentang naik ke alam surga. Pria parubaya itu terus berteriak dengan dingin. Apa? Aku? Aku tuan muda dewa naga. Kata-kata pria parubaya itu seperti sambaran petir, meledak di telinga Feng Wuchen. Gelombang besar melonjak di hati Feng Wuchen. Feng Wuchen sebenarnya adalah tuan muda dewa naga. Feng Wuchen merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu tidak nyata. Garis keturunan klan dewa di tubuhmu adalah garis keturunan klan dewa yang paling ortodoks. Tidak mudah untuk membangkitkan kekuatan dewa. Cepat duduk, aku akan mengaktifkan kekuatan dewa untukmu. Kata pria parubaya itu. Aktifkan kekuatan dewa. Feng Wuchen tercengang. Dia segera duduk dan memeriksa keadaan di tubuhnya. Aura ini adalah, aura kekuatan dewa. Hati Feng Wuchen bergetar. Setelah memeriksa, dia menyadari bahwa kekuatan dewa memang telah bangkit di dalam tubuhnya. Kapan aku membangkitkan kekuatan dewa? Kenapa aku tidak tahu? Feng Wuchen terkejut. Dia tidak tahu kapan dia telah membangkitkan kekuatan dewa. Konsentrasikan dan edarkan teknik dewa naga tertinggi. Pandu kekuatan dewa ke laut ki anda. Saya akan mengaktifkan kekuatan dewa untuk tuan muda sekarang. Pria parubaya itu mengingatkan. Feng Wuchen yang terkejut segera melakukan apa yang diperintahkan dan menyebarkan teknik dewa naga tertinggi. Pria parubaya itu mendesak kekuatan dewanya, membentuk jari pedang, dan menunjuk ke dahi Feng Wuchen. Kekuatan dewa yang sangat menakutkan disuntikkan secara paksa ke dalam tubuh Feng Wuchen. Berdengung. Saat kekuatan dewa memasuki tubuhnya, tubuh Feng Wuchen langsung meledak dengan kekuatan yang melonjak dan sangat besar. Auranya sangat menakutkan, dan tingkat ketujuh bergetar hebat. Pada saat itu, kultivasi Feng Wuchen menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Hati Feng Wuchen bergetar lagi. Dia belum pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Aura kekuatan ini seratus kali lebih menakutkan daripada kekuatan baru yang diperoleh Raja Iblis. Kekuatan dewa surgawi. Anda telah membangkitkan kekuatan dewa surgawi. Tria parubaya itu bersemangat dan terkejut. Kekuatan dewa surgawi. Kekuatan macam apa ini? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan dewa dibagi menjadi empat jenis, yaitu kekuatan dewa surgawi, kekuatan dewa biduk surgawi, kekuatan dewa kematian, dan kekuatan dewa asura. Kekuatan dewa surgawi adalah yang terkuat dari keempatnya. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang memilikinya. Mampu membangkitkan kekuatan dewa surgawi. Para dewa naga menaruh semua harapan mereka pada Tuan Muda. Anda akhirnya membangkitkan kekuatan dewa surgawi. Semakin banyak pria parubaya itu berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Puluhan ribu tahun. Kekuatan dewa terkuat. Feng Wuchen benar-benar tercengang. Sekarang kekuatan ilahi hukum surgawi telah bangkit. Kekuatan ini sangat menakutkan. Anda harus menyerapnya sesegera mungkin. Ini dapat membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda. Ini adalah kekuatan ilahi hukum surgawi Anda. Anda dapat langsung menyerapnya untuk Anda sendiri gunakan. Kekuatan ilahi hukum surgawi akan melahap zen yuan Anda dan menyatu dengan daging dan darah Anda. Pria parubaya itu memperingatkan dengan nada serius. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak, dan tubuh Feng Wuchen langsung membengkak. Semua meridian di tubuhnya bengkak dan nyeri, hampir keluar dari tubuhnya. Feng Wuchen tidak berani mengambil meridiannya, dan buru-buru menyerap kekuatan dewa surgawi. 1045. Tingkat kekuatan ilahi surgawi yang menakutkan jauh melampaui imajinasi Feng Wuchen. Pada saat ini, kultifasi Feng Wuchen dengan gila-gilaan mencoba menerobos ke alam transformasi ilahi. Kebangkitan kekuatan ilahi surgawi secara instan membantu Feng Wuchen menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Dalam waktu kurang dari 5 menit, aura Feng Wuchen sudah mendekati puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Kecepatan peningkatan kultifasinya sebanding dengan duduk di atas roket. Tuan muda, kultifasi Anda akan menerobos ke alam transformasi ilahi. Tria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. Dia tidak senang dengan peningkatan kultifasi Feng Wuchen, tetapi teror dari kekuatan ilahi surgawi. Apakah aku sedang bermimpi? Seberapa kuatkah kekuatan ilahi surgawi? Mengapa saya merasa tidak melemah sama sekali setelah menyerap begitu banyak? Feng Wuchen bertanya dengan susah payah. Besarnya kekuatannya di luar imajinasi Feng Wuchen. Sebelumnya, dia merasa kekuatannya tidak dapat dijangkau, tetapi di detik berikutnya, dia memperoleh kekuatan suci paling kuat dari klan dewa. Bagaimana Feng Wuchen bisa mempercayai hal ini? Itu seharusnya cukup untuk membantu Tuan muda menerobos ke alam transformasi kedua, jawab pria parubaya itu. Apa, menerobos transformasi kedua? Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Setelah sepenuhnya menyerap kekuatan ilahi surgawi, Feng Wuchen dapat langsung menerobos ke alam transformasi kedua. Ketika saatnya tiba, Feng Wuchen akan meminum pil ember dan menerobos ke alam transformasi ketiga. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Feng Wuchen tidak percaya itu benar. Tuan muda telah mengaktifkan kekuatan ilahi surgawi. Mulai sekarang, Anda akan memiliki tubuh klan dewa. Tubuh fisik Tuan muda kuat, dan kekuatan ilahi surgawi akan terus memperkuat tubuh fisik Anda. Ketika saatnya tiba, bahkan kekuatan ilahi senjata tidak akan mampu melukai Tuan muda, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Teknik Pemisahan Roh Feng Wuchen menahan rasa sakit yang membengkak di sekujur tubuhnya dan berteriak keras. Dia memadatkan lusinan klon roh primordial untuk diserap bersama. Dengan lusinan klon roh primordial menyerap pada saat yang sama, budidaya Feng Wuchen meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Tahap ketiga dari badan tertinggi telah menerobos. Feng Wuchen sangat gembira. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya langsung menguat lebih dari sepuluh kali lipat. Perasaan menjadi lebih kuat membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Teknik Pemisahan Jiwa Dewa Naga Jahat memang ampuh, puji pria parubaya itu. Apakah kamu yang mengatur agar segel Dewa Naga Jahat dipindahkan ke tubuhku? Feng Wuchen bertanya sambil dengan panik menyerap energinya. Tidak. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini diatur oleh ayahmu. Namun, akulah yang membunuh Dewa Naga Jahat dan menggabungkan jiwa naganya dengan Tuan Muda. Saya tahu itu diatur oleh seseorang. Feng Wuchen akhirnya yakin. Kelahiran Tuan Muda menyebabkan langit turun. Selain itu, ia memiliki garis keturunan terkuat dari ras Dewa dan memiliki peluang tertinggi untuk membangkitkan kekuatan ilahi hukum surgawi. Namun, membangkitkan kekuatan ilahi hukum surgawi jelas bukan hal yang mudah. Dia harus mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa membangunkannya. Oleh karena itu, Tuan Muda diatur untuk datang ke benua itu, dan Dewa Naga Jahat adalah satu-satunya pilihan kuat. Pria parubaya itu menjelaskan. Menggunakan orang lain untuk mencapai tujuanku. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tuan Muda telah menyatu dengan ingatan Dewa Naga Jahat, jadi kamu harus tahu orang seperti apa Dewa Naga Jahat itu. Dia adalah sampah ras naga. Membunuhnya hanyalah menegakkan keadilan bagi surga, kata tengah kata lelaki tua itu. Setelah jeda, pria parubaya itu melanjutkan, Dewa Naga Jahat terluka parah saat itu. Bahkan jika Patriar tidak memindahkan segel ke tubuhmu, Dewa Naga Jahat tidak akan bisa melepaskan segelnya bahkan jika dia bisa pulih. Dia masih akan mati suatu hari nanti. Menggabungkan jiwa naga Dewa Naga Jahat dengan Tuan Muda bukanlah usaha hidup Dewa Naga Jahat yang sia-sia. Feng Wuchen terdiam. Melihat Feng Wuchen sedikit tidak senang, pria parubaya itu melanjutkan, Tuan Muda, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Patriar melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Ayahku, seorang ayah yang belum pernah kutemui. Feng Wuchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, jangan terganggu. Anda sudah bisa menerobos transformasi pertama. Saya akan melindungi hati Anda, kata pria parubaya itu. Saat dia berbicara, dia telah menyalurkan kekuatan Dewa ke dalam tubuh Feng Wuchen. Energi yang kuat melindungi meridian Feng Wuchen, memungkinkan Feng Wuchen menerobos. Ledakan. Seberapa mengerikkankah kekuatan Dewa Surgawi? Penghalang transformasi pertama saja tidak dapat menghentikan Feng Wuchen untuk menerobos. Dengan ledakan keras, penghalang itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Energi yang sangat menakutkan melonjak dari laut Ki Feng Wuchen. Transformasi pertama tahap sembilan tahap transformasi ilahi. Feng Wuchen telah menerobos. Dalam waktu kurang dari satu jam setelah memasuki pagoda sembilan kosmos tingkat ke-7, Feng Wuchen telah menerobos tahap transformasi ilahi tingkat ke-8 ke tahap transformasi pertama tingkat ke-9. Kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan sungguh sulit dipercaya dan tidak terbayangkan. Tahap transformasi pertama. Inilah kekuatan tahap transformasi pertama. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan ekstasi. Selamat kepada Tuan Muda karena berhasil menembus tahap transformasi pertama, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Dia tidak kaget sama sekali. Jelas, ini sesuai ekspektasinya. Setelah menerobos ke tahap transformasi pertama, Feng Wuchen merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Hilangnya kepercayaan diri dan kesombongan sekali lagi kembali ke tubuh Feng Wuchen. Tuan Muda, kekuatan-kekuatan Dewa Surgawi sudah cukup untuk membantu Anda menerobos ke tahap transformasi kedua. Selebihnya terserah Anda, kata pria parubaya itu. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata, Bahkan jika saya menerobos ke tahap transformasi ketiga, bahkan jika saya membangkitkan kekuatan Dewa Surgawi, saya khawatir saya tidak akan mampu melawan Raja Iblis. Dia tidak jauh dari alam Dewa Sejati. Mungkin bukan itu masalahnya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda telah memperoleh tubuh Klan Dewa, garis keturunan terkuat dari Klan Dewa. Kecepatan kultivasi Anda tidak dapat diukur berdasarkan benua, tetapi oleh alam surga. Selain itu lima kali lipat di ruang ini, Tuan Muda mungkin bisa mengunggulinya. Kecepatan budidaya di alam surga, wajah Feng Wuchen dipenuhi keheranan. Tuan Muda, berkultifasilah dengan baik. Sosok pria parubaya itu menghilang tanpa jejak di tingkat ketujuh. Mengepalkan tinjunya erat-erat, mata Feng Wuchen bersinar dengan keganasan. Dia mengertakan gigi dan berkata, Dia benar. Dengan kecepatan kultifasiku, batu ember, dan waktu lima kali lipat, aku mungkin bisa melampaui Raja Iblis. Dasar bajingan tua, Anda tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan membangkitkan kekuatan Dewa Surgawi, bukan? Tunggu saja, saat aku keluar dari pengasingan, itu akan menjadi hari kematianmu. Feng Wuchen berteriak keras, auranya yang melonjak dan niat membunuh yang mengerikan menyapu dengan liar. Feng Wuchen dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Dewa Surgawi, dan budidayanya melonjak dengan cepat. Dalam waktu kurang dari dua jam, setelah Feng Wuchen menyerap jejak terakhir kekuatan Dewa Surgawi, Feng Wuchen telah menerobos ke tahap transformasi kedua dari tahap transformasi pertama. Kekuatan mengerikan itu sepuluh kali, atau bahkan seratus kali, lebih kuat dari tahap transformasi pertama. Benar-benar tidak ada bandingannya. Selain itu, kekuatan tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari empat jam, Feng Wuchen menerobos dari tahap transformasi ilahi tingkat kedelapan ke tahap transformasi ilahi tingkat ke-9. Terobosan gila seperti itu sungguh sulit dipercaya. Kekuatan Dewa Surgawi sangat menakutkan. Dengan kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini, dia pasti tidak akan kalah dari Blood Demon. 1046. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Blood Demon memimpin klan iblis untuk menyerang kuil naga. Formasi mereka sangat menakutkan dan megah. Namun, ketika Blood Demon dan yang lainnya tiba di kuil naga, mereka menemukan bahwa kuil itu kosong. Mereka tidak bisa merasakan aura apapun. Huh, seluruh benua adalah milik klan iblis. Feng Wuchen, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Blood Demon tersenyum jahat. Dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia sepertinya sangat menyukainya. Serahkan pesananku. Cari keberadaan Feng Wuchen, perintah Blood Demon. Ya, pelindung. Para penggarap klan iblis semuanya menghilang dan pergi mencari ke seluruh benua. Pelindung setan darah, klan Feng telah jatuh ke tangan kita. Jika kita ingin mengetahui keberadaan Feng Wuchen, kita hanya perlu menyebarkan beritanya. Apakah menurutmu Feng Wuchen tidak akan mendatangi kita? Mo Ding mencibir. Bukankah lebih menyenangkan bermain pelan-pelan? Kita bisa melihat di mana mereka bersembunyi. Blood Demon tersenyum jahat. Dia tidak terburu-buru mencari Feng Wuchen. Pelindung setan darah, klan naga, klan luosha, klan setan phoenix, dan klan baili semuanya kosong. Kami tidak tahu di mana mereka berada. Pada saat itu, seorang kultifator tingkat transformasi jiwa datang untuk melapor. Blood Demon sedikit mengernyit dan bertanya, tidak tahu di mana mereka berada. Mungkinkah mereka juga bersembunyi? Pelindung Blood Demon, aku tahu di mana mereka berada. Pria berjubah hitam itu melintas. Kamu tahu, Blood Demon memandang pria berjubah hitam itu dengan heran. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan berkata, tiga wilayah utama di benua ini telah diduduki oleh klan iblis. Mereka pastinya tidak berada di tiga wilayah utama. Sedangkan untuk wilayah surgawi dan sembilan negara, tidak ada jejaknya. Mereka, satu-satunya tempat mereka bisa bersembunyi adalah Laut Barat. Laut Barat, Blood Demon sedikit mengernyit dan berkata, sekte Laut Barat dan benua ini memiliki dendam yang mendalam. Mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Akankah sekte Laut Barat menerimanya? Kamu akan tahu apakah mereka menerimanya atau tidak saat kamu pergi ke sana. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis lalu menghilang. Laut Barat memiliki penghalang. Kita tidak bisa merasakan auranya. Pelindung, haruskah kita pergi dan melihatnya? Moki bertanya. Saya pikir dia benar. Saya tidak bisa memikirkan tempat lain di benua ini selain Laut Barat, kata Moding. Wus. Saat ini, ratusan angka melintas. Mereka adalah ahli klan iblis yang pergi untuk menyelidikinya. Seorang ahli tingkat kelima dari alam transformasi ilahi dengan hormat melaporkan, penjaga, kami telah mencari di setiap sudut benua. Tidak ada jejak Feng Wuchen di alam King Yun, sembilan negara, atau empat kerajaan besar. Kami juga tidak bisa merasakan kekuatan kuat apapun. Tidak ada tempat di benua ini yang tidak bisa dikunjungi oleh para iblis. Pergilah ke Laut Barat, perintah Blood Demon. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama ratusan ahli iblis. Ketika Blood Demon dan ahli klan iblis lainnya muncul lagi, mereka sudah berada di langit di atas Laut Barat. Laut Barat, wilayah terlarang di benua ini. Sayangnya, kami adalah iblis. Sekte Laut Barat belaka bukanlah apa-apa di mata kami. Sudut mulut Blood Demon melengkung menjadi senyuman jahat. Desir, desir. Ratusan Master Ras Iblis, dipimpin oleh Blood Demon, bergegas menuju Sekte Laut Barat dengan cara yang mengesankan. Kemana pun mereka lewat, ombak besar bergulung di permukaan laut. Di kedalaman laut, sebuah kepala muncul dan segera mengirimkan pesan, Master Sekte, Iblis ada di sini. Di istana Sekte Laut Barat, Luo Tianfeng perlahan membuka matanya. Dia juga merasakan keberadaan Blood Demon dan ratusan ahli iblis. Alam Transformasi Kedua dan ratusan ahli alam transformasi ilahi. Setan memang menakutkan. Luo Tianfeng mengerutkan kening dalam-dalam. Di atas laut, ketika Blood Demon dan ratusan ahli lainnya sedang terbang, mereka tiba-tiba berhenti. Di hadapan mereka, sebuah penghalang berelemen air yang sangat besar menghalangi jalan mereka. Bisakah penghalang air menghentikan kita? Mo Ding berkata dengan nada menghina. Dia ingin mendobrak penghalang dengan paksa. Blood Demon menghentikannya dan berkata, Tunggu. Kamu tidak bisa menembus penghalang ini. Blood Demon keluar dari kehampaan dan perlahan mendekati penghalang air. Dia berkata, Penghalang ini dibuat oleh ahli transformasi kedua. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menghancurkannya. Transformasi kedua. Mo Ding segera berkeringat dingin. Moki berkata dengan kaget, Sekte Laut Barat memiliki ahli transformasi kedua. Wus, wus, wus. Pada saat ini, ledakan sonic yang keras tiba-tiba datang dari sisi lain penghalang. Di bawah laut, sosok-sosok melesat ke langit. Dalam sekejap, ribuan ahli dari Sekte Laut Barat berkumpul. Ada para pejuang di alam transformasi ilahi, alam surga, dan alam makhluk surgawi. Itu adalah barisan yang sangat kuat. Huh, setan darah sedikit mencibir. Dia memadatkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya dan dengan lembut menekannya ke penghalang. Deng, dengungan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang penghalang itu dengan keras, membuat lapisan air beriak. Setelah beberapa saat, penghalang elemen air mengeras menjadi dinding tanah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Blood Demon telah menyuntikkan kekuatan properti bumi. Bumi menahan air. Ledakan. Setan darah melambaikan tangannya. Dengan ledakan, dinding tanah yang kokoh hancur menjadi bubuk, membuat lubang besar. Blood Demon berjalan selangkah demi selangkah. Banyak ahli dari Sekte Laut Barat mundur dengan ketakutan. Mereka semua melihat betapa buruknya budidaya Blood Demon. Apakah Feng Wuchen bersembunyi di Sekte Laut Barat? Setan darah bertanya sambil tersenyum. Pelindung, aku merasakan nafas Long Tianzan dan yang lainnya. Mereka memang bersembunyi di Sekte Laut Barat. Setelah memasuki penghalang, Moki merasakan nafas Long Tianzan dan yang lainnya. Moding mencibir, mereka tidak bisa melarikan diri. Yang mulia, mengapa Anda menerobos ke Sekte Laut Barat? Suara Luo Tianfeng terdengar. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya muncul. Tekanan mengerikan dari transformasi tingkat kedua mengejutkan para ahli klan iblis dan membuat mereka sulit bernapas. Para tetua dari Sekte Laut Barat, serta banyak ahli tingkat tinggi dan ahli di alam transformasi ilahi, muncul satu demi satu. Blood Demon mengangkat bahu dan tersenyum jahat. Tidak banyak, aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa kamu bisa hidup jika kamu menyerah. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepada kami. Wajah Luo Tianfeng langsung menjadi gelap. Suaranya menusup tulang. Terus, Blood Demon berkata dengan dingin, terlihat sangat arogan. Sombong sekali, berapa banyak yang bisa kamu lawan? Suara dingin flame dragon terdengar. Lalu dia keluar. Naga api, ekspresi Moki dan Mo Ding berubah drastis. Beritahu Penatua tiga jiwa, kata Penatua Mo Feng dengan sungguh-sungguh. Blood Demon tidak takut. Dia mencibir, Naga api, apakah menurutmu Sekte Laut Barat dan kamu bisa menghentikan kami? Harimau pemakan surga dan macan tutul liar belum pulihkan. Apa yang bisa Anda ubah dengan satu orang lagi? Patua masih sangat percaya diri dalam menghadapi ahli alam transformasi ilahi dari klan iblis, suara Yun Yu Zi terdengar. Dengan Yun Yu Zi sebagai pemimpinnya, para ahli dari berbagai kekuatan besar muncul satu demi satu. Ada lebih dari 50 ahli rilem transformasi ilahi. Mengaum. Raungan marah harimau pemakan surga tiba-tiba terdengar. Auranya melonjak dan penuh penindasan. Jangan ikut campur. Aku ingin mencabik-cabik bajingan ini dengan tanganku sendiri. Raungan marah harimau pemakan surga terdengar. Aura pembunuhnya sangat kejam. 1047 Aum. Aum. Harimau pemakan surga meraung lagi dan lagi. Lampu hijau keluar dari sekte laut barat seperti sambaran petir, meninggalkan retakan besar di laut. Aura menakutkannya sungguh menakjubkan. Iblis darah. Ayo bertarung sampai mati. Harimau pemakan surga meraung lagi. Mata merahnya sangat menakutkan. Harimau pemakan surga telah dipenjarakan dalam perlombaan iblis selama bertahun-tahun. Ia telah menderita segala macam penyiksaan dan kesakitan. Ia membenci Blood Demon. Aku tidak takut padamu. Blood Demon bergegas ke langit tanpa ragu-ragu dan menyerang harimau pemakan surga. Mereka berdua berada di alam transformasi kedua dan harimau pemakan surga terluka. Bagaimana Blood Demon bisa takut? Ledakan. Berdengung. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan dengan keras, menciptakan ledakan memekakan telinga yang bergema di laut. Energi destruktif disapu dengan tidak hati-hati. Kekosongan itu runtuh dalam sekejap, dan laut menjadi gelap dalam sekejap mata. Gelombang besar muncul di laut. Hanya satu tabrakan saja yang telah menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam tabrakan sengit, Blood Demon dan Heaven Deforing Tiger berimbang. Hanya itu yang kamu punya. Blood Demon tersenyum menghina, memandang rendah ke arah harimau pemakan surga. Wajah harimau pemakan surga sangat ganas dan menakutkan. Ia meraung, kamu juga tidak sekuat itu. Oh, apakah begitu? Ekspresi Blood Demon tiba-tiba berubah menjadi ganas. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Blood Demon tiba-tiba melonjak. Dengan ledakan yang keras, dia benar-benar mengirim harimau besar pemangsa surga itu terbang. Kekuatan bajingan ini menjadi begitu kuat. Harimau pemakan surga terkejut. Luka harimau pemakan surga belum sembuh. Dalam hal kekuatan, ia tidak sebanding dengan Blood Demon. Luo Tianfeng mengerutkan kening, sedikit khawatir. Cedera harimau pemakan surga pulih dengan cepat. Seharusnya tidak menjadi masalah, kata Liu Qingyang. Melihat Blood Demon, Yanlong berkata, aura Blood Demon berada di atas Heaven Deforming Tiger. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika Heaven Deforming Tiger pulih, itu masih bukan tandingannya. Saya khawatir budidayanya sudah di atas milikku. Apa, di atas Long Sun Yan? Ekspresi Kaisar Naga dan yang lainnya sangat berubah. Blood Demon telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Dia tidak hanya berhasil menembus transformasi kedua, tapi sekarang dia telah melampaui Yanlong. Ledakan. Harimau pemakan surga meraung dan sekali lagi berlari keluar, berlari ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang mencengangkan. Harimau pemakan surga tiba dalam sekejap mata. Cakar harimaunya yang besar dan menakutkan menyapu Blood Demon. Melihat momentum yang menakutkan, jika Blood Demon terkena, dia pasti akan berubah menjadi pasta daging. Ledakan. Uh. Namun saat itu juga terjadi ledakan yang cukup keras. Harimau pemakan surga batuk setegup darah, dan tubuh besarnya terlempar seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, harimau pemakan surga terluka para oleh iblis darah. Harimau pemakan surga. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Harimau yang melahap surga itu begitu cepat hingga hendak mengenai Blood Seeker. Namun, tidak ada yang mengira hasilnya akan terbalik. Setan darah itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga harimau itu bahkan tidak menyadarinya. Aura Blood Demon telah mencapai puncak peringkat kedua. Kamu bukan tandingannya. Yanlong muncul dalam sekejap dan memblokir Heaven Deforming Tiger. Dia mengerutkan kening dan berkata, Beraninya kamu, harimau pemakan surga yang terluka para sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Blood Demon. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa menit, namun harimau pemakan surga telah dikalahkan. Dapat dilihat bahwa kekuatan Blood Demon jauh lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setan darah berkata dengan arogan, lalu tatapan dinginnya menyapu ke arah Yanlong. Yanlong dan Luo Tianfeng saling memandang, lalu menyerang Blood Demon pada saat bersamaan. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari transformasi kedua dilepaskan. Kekosongan berguncang, dan laut bergulung. Pemandangan itu spektakuler dan sangat menakutkan. Para pakar ras iblis, sekte laut barat, dan pakar kuil naga semuanya mundur. Kekuatan mengerikan dari transformasi kedua bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Blood Demon tersenyum jahat dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Yanlong dan Luo Tianfeng tiba dalam sekejap dan segera melancarkan serangan yang ganas dan kejam. Mereka berusaha sekuat tenaga sejak awal, tanpa menahan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan sengit antara tiga ahli transisi kedua sangat mengguncang dunia. Setiap kali bentrok, jantung seseorang akan berdebar-debar. Energi destruktif terus bergolak dan menyebar, dan seluruh daratan berguncang hebat. Tsunami yang merusak bahkan terbentuk di laut. Yanlong, aku tidak bertemu denganmu selama setengah tahun, dan kultifasimu hanya meningkat sedikit. Dalam pertarungan sengit tersebut, Blood Demon terlihat sangat tenang, tanpa tekanan apapun. Blood Demon bertarung satu lawan dua, tapi dia tidak dirugikan. Sebaliknya, dia lebih unggul. Kultifasimu telah meningkat pesat. Itu semua karena kamu telah berkultifasi di gua darah. Yanlong berkata dengan dingin. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, sulit baginya untuk bersaing dengan Blood Demon. Jika dia tidak bergabung dengan Luo Tianfeng, dia tidak akan mampu mengalahkan Blood Demon. Namun, meski kekuatannya tidak sekuat Blood Demon, kecepatannya sulit dikatakan. Teleportasi. Pikiran Firi Dragon berkedip, dan sosoknya menghilang. Teleportasi. Setan darah sedikit mengernyit. Ledakan. Saat Yanlong muncul lagi, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan kekerasan dan menakutkan secara langsung membuat Blood Demon terbang. Kesempatan bagus. Luo Tianfeng berkata dengan sengit. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan memadatkan kekuatan yang sangat menakutkan. Seni abadi. Pedang demam jiwa bintang tujuh. Luo Tianfeng meraum dan memadatkan pedang energi menakutkan yang panjangnya ratusan ribu kaki. Auranya sangat mengerikan dan menakjubkan. Desir. Berdengung. Berdengung. Pedang energi yang menakutkan itu melesat seperti kilat dengan ledakan sonic yang kuat. Kekuatan dahsyat itu sepertinya mampu membelah dunia menjadi dua. Blood Demon, yang merasakannya, dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan kekuatan jahat yang menakutkan dilepaskan. Pesona Iblis Surgawi. Blood Demon berteriak dan dengan cepat memadatkan perisai energi hitam di sekelilingnya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pedang energi besar bertabrakan dengan pesona Iblis Surgawi. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi, dan energi destruktif sekali lagi menimbulkan tsunami yang merusak. Namun, pedang energi yang begitu menakutkan tidak mampu menembus pesona Iblis Surgawi. Ia bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Pesona apa ini? Ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Luo Tianfeng berkata dengan kaget. Tinju Dewa Naga Purba. Pada saat ini, raungan marah Yanlong mendekat. Auranya melonjak dan penuh pencegahan. Tinjunya berisi kekuatan mengerikan dan dengan keras membombardir pesona Iblis Surgawi. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Yanlong menyerang dengan ganas, dan dalam sekejap, dia melancarkan puluhan ribu pukulan. Serangkaian ledakan yang memekakan telinga dan riak energi yang mengerikan menyebar terus-menerus. Dengan serangan Luo Tianfeng di satu sisi dan pemboman sembarangan Yanlong di sisi lain, Blood Demon mau tidak mau merasa sedikit tegang. Enyah. Engah. Engah. 1048. Kamu benar-benar mematahkan Tinju Dewa Naga Abadi milikku. Yanlong kaget. Teknik bela diri sombongnya telah rusak. Dia tidak bisa mempercayainya. Keduanya bergandengan tangan untuk menekan Blood Demon. Mereka tampaknya lebih unggul, tetapi Blood Demon telah mematahkan gerakan mereka dan melukai mereka. Pesona Iblis Surgawi sangat menakutkan. Budidaya Blood Demon hanya sedikit lebih tinggi dari Yanlong, tetapi kesenjangan antara kekuatan mereka sangat besar. Keduanya tidak bisa mengalahkan Blood Demon. Tuan Yanlong, apa kabar? Luo Tianfeng bertanya sambil menatap Yanlong. Saya baik-baik saja. Yanlong menggelengkan kepalanya dengan serius. Dengan kekuatanmu, kamu masih bukan tandinganku. Long Tianzan dan Wild Leopard belum pulih. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu akan mati. Setan darah mencibir. Mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Blood Demon berbicara, sosoknya telah menyerang naga api dengan kecepatan tinggi. Kekuatannya meluap ke langit. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Blood Demon muncul. Kecepatannya sangat mengerikan hingga sebanding dengan teleportasi. Kecepatan yang luar biasa. Fury Dragon telah merasakan sesuatu. Wajahnya berubah secara dramatis karena dia ketakutan. Yanlong, hati-hati. Luo Tianfeng berteriak untuk mengingatkannya. Ledakan. Berdengung. Blood Demon menyerang dengan telapak tangannya. Angin palem yang menakutkan bertiup seperti badai. Dengan ledakan keras, zona kosong di angkasa terbuka. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Namun, serangan telapak tangan itu meleset. Pada saat kritis, Yanlong sudah berteleportasi. Jika dia terlambat setengah langkah, Yanlong akan terluka. Untungnya, dia berhasil menghindarinya. Yun Yuzi dan yang lainnya mengkhawatirkan Yanlong. Mereka memandangnya dengan ketakutan. Kamu pandai melarikan diri. Kelan naga sangat bangga menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Sungguh konyol. Setan darah mencibir. Dia melirik ke langit di sebelah kiri. Suara mendesing. Begitu Blood Devil menyelesaikan kata-katanya, naga api muncul tanpa mengeluarkan suara. Ledakan. Berdengung. Saat dia muncul, Yanlong melontarkan pukulan. Namun, dia dihadang oleh persona Iblis Surgawi dari Blood Demon. Dia tidak bisa menggerakkan Blood Demon sama sekali. Semua kekuatannya dipantulkan oleh persona Iblis Surgawi. Kamu ingin menghancurkan persona Iblis Surgawi hanya dengan sedikit kemampuanmu. Tidak peduli seberapa cepat transmisi instan Anda, Anda tidak akan dapat mematahkannya. Pelindung ini akan menunggumu untuk bergerak, ejek Blood Demon. Dia telah menunggu Yanlong mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak baik, Fury Dragon berubah warna, mencoba menghindar. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Bagaimana Blood Demon, yang telah menunggu lama, membiarkan naga api melarikan diri dengan mudah? Ledakan. Uh! Telapak tangan Blood Devil menghantam dada Fury Dragon. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan membuat naga api memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan tertembak ke belakang. Lukanya semakin parah, dan wajahnya sepucat kertas. Meskipun serangan telapak tangan Blood Demon terlihat sangat sederhana, namun mengandung kekuatan yang menakutkan. Yang mulia naga api, Luo Tianfeng segera berlari keluar. Naga api prekursor, Liu Qingyang dan yang lainnya berubah warna karena ketakutan. Mereka khawatir dan khawatir. Kekuatan Blood Demon sebenarnya jauh lebih kuat daripada Flame Dragon. Qiyuan mengerutkan kening dalam-dalam, hatinya sangat cemas. Keduanya bersama-sama tidak mampu menghadapi Blood Demon. Wajah Sekte Master Sintian sangat serius. Wuss! Blood Demon dengan cepat melesat, sosoknya berkedip-kedip tanpa pola apapun. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan banyak bayangan yang jelas, sehingga sulit untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Kamu ingin menghentikan ras iblisku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Anda hanya mendekati kematian. Suara dingin Blood Demon tiba-tiba terdengar di telinga Luo Tian Feng dan Fury Dragon. Hati-hati, teriak naga api. Sudah terlambat, Luo Tian Feng sangat cemas. Kecepatan Blood Demon berada di luar imajinasinya, membuatnya sulit untuk bereaksi dengan segera. Ledakan. Wuh! Blood Demon tanpa ampun menyerang lagi. Dengan ledakan, Luo Tian Feng memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang bersama Fury Dragon. Dia tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari Blood Demon. Master Sekte, melihat Luo Tian Feng terluka lagi, eselon atas Sekte Laut Barat terbakar oleh kecemasan dan kepanikan. Masing-masing dari mereka ingin bergegas maju, tetapi alasan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi mereka juga akan kehilangan nyawa secara sia-sia. Boom-boom. Puh-puh-puh. Blood Demon tidak memberi kesempatan pada naga api dan Luo Tian Feng untuk mengatur nafas. Dia sekali lagi menembak dan melancarkan serangan tanpa ampun. Tinju dan tendangan yang mengandung kekuatan penghancur membombardir mereka berdua satu demi satu. Ledakan terdengar terus-menerus, dan keduanya terus-menerus memuntahkan darah. Cedera mereka menjadi semakin serius. Apakah kamu sudah mencapai batasmu? Kekuatanmu sungguh mengecewakan pelindung ini. Blood Demon tersenyum jahat dan tanpa ampun menyerang tubuh naga api dan Luo Tian Feng satu demi satu. Firi Dragon dan Luo Tian Feng tidak mampu melawan. Naga api senior. Master Sekte. Semua orang berteriak sedih dan marah. Perasaan ingin membantu namun tidak mampu berbuat apa-apa membuat hati mereka sakit seperti ditusup pisau. Kakak Liu, naga api senior, dan Master Sekte Luo tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan cara. Miao King King sangat panik hingga dia hampir menangis. Kekuatan Blood Demon terlalu menakutkan. Kami tidak bisa membantu sama sekali. Kaisar Naga mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin maju dan bertarung, tapi dia tidak punya keberanian. Master Pavilion Merah, Patriarch Tuasang, apakah Anda punya ide? Ye Tian Wei menatap Scarlet Abyss dan yang lainnya dengan cemas dan bertanya. Scarlet Abyss dan Zhang Wu Hun menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Firi Dragon dan Luo Tian Feng telah dikalahkan. Tak satupun dari mereka yang bisa melawan Blood Demon. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Blood Demon sendiri yang bisa membunuh mereka. Kultifasi Blood Demon telah mencapai puncak peringkat kedua. Dia jauh lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Tidak buruk untuk datang dan melihat-lihat. Anggap saja ini sebagai istirahat dari pengasingan. Tiga jiwa ras iblis muncul di langit di atas laut. Mereka awalnya ingin datang dan membantu, tetapi mereka tidak perlu melakukan apapun. Tiga jiwa ras iblis. Wajah lama Wang Jiuchong sangat suram. Blood Demon sendiri sudah menakutkan. Sekarang ketiga jiwa ras iblis juga telah datang. Bagaimana mereka bisa menghadapinya? Kita harus tahu bahwa tiga jiwa ras iblis telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari peringkat ke-2 alam ilahi. Jika ketiganya bekerja sama, kekuatan mereka tidak akan kalah dari Blood Demon. Ledakan. 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 Setelah pemboman gila-gilaan berakhir, tubuh naga api dan Luo Tian Feng yang terluka parah jatuh ke laut yang jauh, sekarat. Master Sekte, Tetua Sekte Laut Barat berteriak dengan panik. Cepat selamatkan mereka. Tian Xianzi berteriak dan segera melintas. Para penggarap aliansi Dewa Naga dan Faksi Besar lainnya panik. Pertama, Long Tianzan dan Wild Leopard dikalahkan. Sekarang, Fury Dragon dan Luo Tian Feng juga terluka parah oleh Blood Demon. Mereka langsung dikirim ke neraka tingkat 18. Blood Demon, jangan buang waktu. Hancurkan Sekte Laut Barat dan kelompok Feng Wuchen. Jangan biarkan siapapun hidup. Mo Tianying memandang Blood Demon dan berkata. 1049. Raja Iblis telah memberikan perintahnya. Mereka yang berserah diri akan terhindar dari kematian. Jika tidak, kami akan membunuh tanpa ampun. Suara dingin Blood Seeker menyebar ke Istana Sekte Laut Barat. Tekanan dahsyat itu membuat para murid gemetar ketakutan. Protektor Blood Seeker, kamu benar-benar banyak bicara. Saat Blood Seeker selesai berbicara, suara Wild Leopard yang dingin dan tanpa emosi terdengar. Suara yang menusup tulang itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas seolah-olah itu datang dari dasar neraka. Macan Tutul Liar, mendengar suara dingin ini, ekspresi Blood Seeker, tiga jiwa, dan ahli ras iblis berubah drastis di saat yang bersamaan. Seolah-olah guntur meledak di telinga mereka. Pencari darah terkejut, bagaimana binatang ini bisa pulih begitu cepat? Hati-hati, Mo Tianying mengerutkan keningnya dengan ekspresi muram. Meskipun mereka memiliki empat ahli transformasi kedua, mereka tidak percaya diri dalam menghadapi Macan Tutul Liar. Ini tidak mungkin, Macan Tutul Liar terluka parah oleh Raja Iblis. Ini baru tiga hari, tidak mungkin pulih sepenuhnya. Pelindung pencari darah, itu, itu suara Macan Tutul Liar. Cepat lapor ke Raja Iblis. Para ahli ras iblis yang baru saja akan memamerkan keterampilan mereka semua mundur ketakutan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wild Leopard adalah ahli transformasi ketiga, pemimpin primordial bis. Kekuatannya sangat menakutkan, pencari darah dan ketiga jiwa bukanlah tandingannya. Apakah Macan Tutul Liar sudah pulih? Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Mereka merasa seolah-olah telah kembali dari neraka ke surga. Besar, kita terselamatkan. Miao Qingqing, Lan Yue, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Cedera Macan Tutul Liar belum juga pulih. Bisakah ia pulih sebanyak itu hanya dalam tiga hari? Zhang Wu Hun mengerutkan kening dalam-dalam. Sebagai pandai besi kelas delapan, dia dapat dengan jelas melihat bahwa luka-luka Macan Tutul Liar belum pulih sepenuhnya. Namun yang membuat Zhang Wu Hun penasaran adalah kecepatan pemulihan Macan Tutul Liar sepertinya tidak normal. Hanya 60 persen, Wang Jiuchong mengerutkan kening dalam-dalam. Melihat ke arah istana Sekte Laut Barat, Ciyuan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin itu bisa menghentikan sementara Bloodseeker dan yang lainnya, atau mungkin itu cukup, Yun Yuzi berkata dengan suara yang dalam dengan percaya diri. Desir. Detik berikutnya, sosok Macan Tutul Liar melintas. Kondisinya sudah lanjut. Meskipun lukanya baru pulih 60 persen, auranya masih menakutkan dan menggemparkan dunia. Kemunculan Macan Tutul Liar membuat semua orang merasa lebih nyaman, dan rasa takut di hati mereka pun meredah. Saya belum pulih sepenuhnya dari cedera saya. Mo Yun menghela nafas lega. Huff, Anda hanya memiliki 60 persen dan Anda masih berani keluar dan membuang nyawa Anda. Blood Demon berkata dengan nada menghina, merasa sangat lega. Mendengar ini, bibir Macan Tutul Liar menyeringai mengejek. Cakar Macan Tutulnya yang tajam tertancap pada Blood Demon sambil mengejek. Apakah kamu ingin mati atau tidak? Kamu bisa mencobanya. Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Anda, setan darah sangat marah. Wajahnya jahat dan urat biru menonjol di dahinya. Kemarahannya melonjak ke langit. Jangan bertindak sembarangan, kata Mo Tian Yan sambil mengerutkan kening. Meskipun Macan Tutul Liar belum pulih sepenuhnya, ia masih berada di alam transformasi ketiga. Mereka harus berhati-hati. Harimau pemakan surga, kembalilah dan sembuhkan Long Tian San. Jangan biarkan mereka kabur. Matt Leopard mencibir sambil menatap Heaven Devoring Tiger dengan ekspresi percaya diri. Baiklah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Harimau pemakan surga bergegas kembali ke Sekte Laut Barat. Saat dia dalam perjalanan pulang, dia melihat kembali ke arah Macan Tutul Gila dan berkata dengan cemas, kamu harus bertahan. Melihat penampilan percaya diri Wild Leopard, semua orang merasa lebih nyaman. Huff. Berhentilah menggertak. Penatua Mo Feng berteriak dengan marah. Pelindung. Macan Tutul Liar tidak bisa pulih secepat itu. Pelindung. Jangan percaya padanya. Seorang ahli berteriak dengan marah. Wajah Blood Demon sangat jelek. Dia tidak berani mengambil resiko. Apakah begitu? Macan Tutul Liar mencibir dan berkata, Meskipun lukaku belum pulih sepenuhnya, kamu mungkin tidak dapat membunuhku. Jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, salah satu dari kalian akan mati. Siapa yang mau mencoba? Setan darah, kenapa kamu tidak mencobanya? Mengapa kalian bertiga bajingan tua tidak mencobanya? Blood Demon dan ketiga jiwa tidak berani memimpin. Mereka sangat takut pada Macan Tutul Liar. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat senang melihat Blood Demon dan tiga jiwa mengalami kemunduran seperti itu. Macan Tutul Liar. Bunuh Blood Demon dulu. Bai Mi berteriak dengan marah. Macan Tutul Liar. Bunuh tiga jiwa dulu. Dengan berkurangnya satu orang, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Yi Tian Xing berteriak. Bunuh semua ahli alam semi-dewa dari ras iblis terlebih dahulu. Seseorang berteriak lagi. Mendengarkan teriakan semua orang, sepertinya Macan Tutul Liar bisa membunuh salah satu dari mereka kapan saja. Blood Demon dan ketiga jiwa itu sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Wajah mereka sangat suram. Siapa yang harus kubunuh? Macan Tutul Liar memandang Blood Demon dan ketiga jiwa itu dengan mengejek. Berdengung. Energi yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Macan Tutul Liar. Cahaya keemasan menyala, dan seluruh benua berguncang. Aura mengerikan itu penuh tekanan, dan membuat semua orang sulit bernapas. Dia baru memulihkan 60 persen kekuatannya, tapi kekuatannya masih sangat menakutkan. Setan darah sangat ketakutan. Dia merasa lebih tertekan dan tidak berdaya. Kita bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Hati-hati. Mo Tian Xing khawatir dan gugup. Keringat dingin menetes di punggungnya. Tidak hanya Blood Demon dan tiga jiwa, tetapi Yun Yuzi dan yang lainnya juga ketakutan oleh kekuatan dan aura mengerikan dari Wild Leopard. Blood Demon, Kamu telah melukai Yan Long dan Master Sekte Luo. Mengapa aku tidak membunuhmu terlebih dahulu? Apakah kamu tidak memiliki perlindungan dari persona Iblis Surgawi? Mungkin Anda bisa bertahan. Wild Leopard mencibir dan memandang Blood Demon dengan Sadenfrude. Macan Tutul Liar menyipitkan matanya, dan aura pembunuh muncul. Energi mengerikan telah berkumpul di cakar macan tutulnya. Ayo pergi. Pada akhirnya, Blood Demon tidak bisa menahan aura menakutkan dan aura pembunuh dari Wild Leopard. Dia langsung berteriak dan menghilang ke dalam kabut hitam. Tiga jiwa dan ratusan Iblis Rilem Transformasi Jiwa mundur ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal sebentar. Raja Iblis sedang berkultivasi dalam pengasingan. Tidak ada seorang pun di ras Iblis yang bisa melawan macan tutul liar. Blood Demon dan yang lainnya tidak punya pilihan lain. Ini adalah teror dari alam Transformasi Ketiga. Tidak peduli berapa banyak ahli Transformasi Kedua yang ada, mereka hanyalah semut di depan Iblis Rilem Transformasi Ketiga. Para ahli Iblis ditakuti oleh aura mengerikan macan tutul liar. Semua orang bersorak, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Of! Tapi saat semua orang bersorak, macan tutul liar tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menjadi sangat lemah. Tubuhnya bergoyang, dan akhirnya, dia tidak dapat menopang dirinya sendiri dan terjatuh. Macan tutul liar, melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Apa yang telah terjadi? Macan tutul gila baik-baik saja, mengapa? Semua orang bingung. Seperti yang diharapkan, energi kekacauan macan tutul liar diekstraksi secara paksa oleh Raja Iblis, menyebabkan dia terluka parah. Tidak mungkin dia pulih dalam tiga hari. Dia menggunakan esensi darahnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Zhang Wu Hun berteriak. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan kekuatan yang lembut namun kuat menyedot kembali macan tutul liar yang jatuh. Apa? Menggunakan esensi darahnya, wajah Yun Yuzi dan yang lainnya berubah. Tian Sian Xi, cepat ambil pilnya. Zhang Wu Hun berteriak. Situasinya sangat kritis. 1050. Situasinya sangat kritis. Setelah memberi pil penyembuhan pada macan tutul liar, Tian Sian Xi segera membawa macan tutul liar kembali ke sekte laut barat untuk perawatan. Aku khawatir kita tidak bisa menyembunyikan ini dari Blood Demon. Dia pasti akan kembali, kata Luo Tian Feng yang terluka parah dengan cemas. Macan tutul liar telah mengulur banyak waktu. Jika mereka kembali, kepala klan naga saja sudah cukup untuk menangani mereka, kata Zhang Wu Hun. Master Sekte Sing Tian berkata, saya harap begitu. Berikan perintah itu, seluruh sekte laut barat akan dalam keadaan siaga tinggi, perintah Luo Tian Feng. Sudah waktunya untuk menggunakan 30 ribu rune peringkat bumi milik patua, kata Yun Yuzi. Sekelompok Sampah Bodoh Di langit di atas wilayah laut, di bawah sepasang mata aneh, seorang pria berpakaian hitam muncul di permukaan laut di bawah. Macan tutul gila, yang berada di ujung tali, sebenarnya menakuti pelindung iblis dan ketiga jiwa. Lelucon yang luar biasa, ejek pria berpakaian hitam itu. Namun, itu tidak mengejutkan. Macan tutul liar adalah seorang kultifator tingkat transformasi ketiga. Orang biasa mungkin tidak bisa melihat esensi darahnya untuk menutupi luka-lukanya. Namun, pelindung iblis darah bukanlah orang biasa, pria berpakaian hitam berkata sambil tersenyum dingin. Jika Anda punya waktu untuk mengejek orang lain, mengapa Anda tidak meningkatkan kultifasi Anda sesegera mungkin? Anda masih jauh dari transformasi kedua. Sebuah suara tua terdengar di benak pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu mengangkat bahu dan berkata, Jangan khawatir. Saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Saya tidak akan mengabaikan kultifasi saya. Saya lebih ingin menerobos ke alam transformasi kedua daripada Anda. Apa rencanamu untuk esensi darah binatang buas purba? Sempurnakan esensi darah mereka dan itu akan cukup bagi Anda untuk menerobos transformasi kedua. Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Pria berpakaian hitam itu terkeke dan berkata, Memurnikannya terlalu boros. Aku punya kegunaan lain. Jika kamu punya waktu untuk ikut campur dalam urusanku, kenapa kamu tidak memikirkan cara untuk menghadapi Raja Iblis? Dia sepertinya samar-samar merasakan keberadaanmu. Jika Raja Iblis menerobos ke alam dewa sejati, kamu tidak akan mudah melakukannya. Raja Iblis mencuri kekuatan tertinggimu. Apakah kamu tidak ingin menghadapinya? Jika kamu tidak membunuh Raja Iblis, bisakah kamu menyatukan benua? Orang tua itu bertanya. Berurusan dengan Raja Iblis sepertinya menjadi urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin menggunakan tangan Raja Iblis untuk menyingkirkan Feng Wuchen. Pria berpakaian hitam itu merentangkan tangannya dan tersenyum. Apakah ini sikapmu terhadap sekutumu? Tanpa patua, Anda tidak bisa menghadapi Feng Wuchen. Orang tua itu mencibir. Jangan salah, kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa menghadapi Raja Iblis. Pria berpakaian hitam itu mencibir. Haha, patua benar-benar tidak salah menilaimu. Tawa lelaki tua itu tiba-tiba terdengar. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melepaskan Raja Iblis. Kuharap metodemu berhasil, kata pria berjubah hitam itu sebelum menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Istana Awan Surgawi. Di dalam aula, blood demon dan wajah ketiga jiwa itu sangat suram. Seluruh aula dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pelindung bermartabat dan penatua tiga jiwa dari ras Iblis sebenarnya ditakuti oleh macan tutul liar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu sungguh memalukan. Pelindung setan darah, tiga jiwa senior, kalian semua telah tertipu. Pada saat ini, pria berjubah hitam berbicara ketika dia memasuki aula. Mendengar ini, blood demon memelototi pria berpakaian hitam itu dan bertanya dengan suara muram, Apa maksudmu? Macan tutul liar belum pulih sama sekali. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Apa, belum pulih? Ekspresi blood demon berubah drastis. Kemarahan yang mengerikan langsung melonjak di dalam hatinya. Motianjin mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana kamu tahu penyakitnya belum pulih? Pria berpakaian hitam itu menjelaskan, Energi kekacauan primal adalah satu-satunya kekuatan macan tutul liar. Raja iblis telah mengambil kekuatannya. Ini tidak diragukan lagi merenggut separuh nyawanya. Bahkan jika harimau pemakan surga dapat menyembuhkannya, Ia menang tidak bisa pulih dalam tiga hari. Ia hanya menggunakan kekuatan esensi darah untuk menutupi luka-lukanya. Menggunakan esensi darah untuk menutupi luka-lukanya. Wajah blood demon menjadi lebih suram. Memikirkan betapa dia ketakutan, Blood demon sangat marah hingga darahnya mengalir mundur. Benar. Sekarang, macan tutul liar telah pingsan karena mengaktifkan kekuatan esensi darah secara paksa. Luka-lukanya sangat serius. Jika tidak ditangani tepat waktu, saya khawatir ia akan kehilangan nyawanya. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Blood demon sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bang. Blood demon yang marah membanting telapak tangannya ke kursi berlengan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Berikan perintah itu. Segera pergi ke sekte laut barat dan bunuh mereka tanpa ampun. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kita sudah melewatkan kesempatan terbaik. Sekarang kita sudah memperingatkan musuh. Mereka pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Raja Iblis sedang mengasingkan diri. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Long Tian Shan sendiri. Kata pria berpakaian hitam itu. Mo Yun menatap pria berpakaian hitam itu dan bertanya dengan curiga, Bagaimana kamu tahu tentang situasi macan tutul liar? Setelah Anda pergi, saya tidak melakukannya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda ketakutan. Penatua Mo Yun, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Pria berpakaian hitam itu memandang Mo Yun dan tersenyum. Anda, Mo Yun sangat marah. Wajahnya berkedut hebat. Dia tidak sabar untuk menamparkan pria berpakaian hitam itu sampai mati. Tetua Mo Yun, jangan marah. Aku hanya ingin kamu mempercayaiku. Pria berpakaian hitam itu merentangkan tangannya. Dia mengepalkan tangannya, membuat suara pecah. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Setan darah sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan itu membuat para iblis ketakutan. Mereka terjatuh ke tanah tanpa daya. Mo Ding, bawa orang-orang dari klan Feng dan ikuti aku ke sekte laut barat. Setan darah berteriak dengan marah. Iya, pelindung. Mo Ding berkata dengan hormat dan segera meninggalkan Ola. Klan Feng, ancaman. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Meskipun tidak terhormat, saya harus mengatakan bahwa itu ide yang bagus. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Blood Demon berkata dengan keras, Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Aku akan membunuh macan tutul liar dengan tanganku sendiri. Blood Demon yang marah tidak bisa duduk diam untuk sesaat. Dia tidak sabar untuk menghancurkan sekte laut barat dan membunuh semua orang untuk melampiaskan kebenciannya. Setelah perintah diturunkan, Istana Yuntian mengumpulkan ratusan ahli rilem transformasi jiwa lagi. Ada juga ribuan anggota klan. Barisan yang menakutkan bergegas ke Laut Barat. Kemanapun barisan menakutkan itu lewat, bayangan hitam akan menutupi daratan. Mereka di sini. Mereka sangat cepat. Di Istana Sekte Laut Barat, Luo Tian Feng, yang sedang dalam penyembuhan, tiba-tiba merasakan aura Blood Demon dan sejumlah besar ahli klan iblis. Mereka dengan cepat mendekati Laut Barat. Mereka mengetahuinya begitu cepat. Yan Long, Harimau Pemakan Surga, Yun Yuzi, dan yang lainnya semuanya merasakannya. Tidak baik, Blood Demon dan yang lainnya kembali. Banyak ahli merasakan niat membunuh yang mengerikan dari klan iblis. Beritahu pemimpin klan naga. Semuanya, besiaplah untuk bertempur. Semua orang bergegas keluar dari berbagai istana. Blood Demon dan yang lainnya hanya pergi kurang dari dua jam. Sekarang setelah mereka kembali, Sekte Laut Barat menjadi panik. Di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, suara jiwa menara universal terdengar. Tuan, para iblis telah kembali. Luka Long Tianzan baru pulih setengahnya. Saya khawatir dia tidak akan bisa menghentikan Blood Demon dan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.